Halo teman-teman yang baru join, selamat datang di PB in 60 Minutes di episode ke-6 ini. Acara ini diselenggarakan oleh Himpungan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya Jakarta. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak nih ya, Kak, aku ingin menyampaikan beberapa informasi buat teman-teman yang mau gaftar di Atmajaya. Nah, kalau teman-teman pengen mencari informasi seperti penggaftaran, terus program studinya di sini apa aja, dan juga beasiswa di Atmajaya, kalian bisa langsung ke website atmajaya www.atmajaya.acea.id Ingat ya teman-teman, www.atmajaya.acea.id Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrolnya ya, Kak ya. Oke, pertama-tama, Kakak, aku pengen tanya, Kakak lebih prefer dipanggil pake Kak atau kayak ada panggilan lain? Anggi juga ga apa-apa, nama juga ga apa-apa. Oke, santai aja lah ya kita ini. Oke, santai aja. Aku mau ngelirkan Anggi aja ya. Ya, boleh, boleh. Sekarang aku persilahkan Kakak untuk perkenalkan diri Kakak, seperti who name, name, atau kayak lulus tahun berapa gitu. Silahkan, Kak. Oke, halo semua. Nama aku Anggi Ariskan. Kamu bisa panggil Anggi. Aku masuk pendidikan bahasa Inggris itu tahun 2012, jadi anggakan 2012. Terus resmi lulus itu 2017, sidangnya di bulan Desember 2016, jadi udah agak lama. Udah sekitar lima tahun lalu, sekarang udah kerja. Sekarang aktivitasnya aku kerja di ByteBands, di TikTok, tapi aku juga sambil ngajar, ngajar debat bahasa Inggris untuk anak-anak SMA dan juga university gitu. Oh, berarti global ya kerjaannya? Iya, aku ngurusin. Enggak sih, sebenernya. Iya, dari luar negeri, tapi banyak kan mengerjain ByteBands buat di Indonesia gitu. Oh, keren-keren. Keren banget sih. Oh iya, sebelumnya kan kita udah share posternya. Kak Gini bekerja sebagai English Debating Coach di Department of Education di KJLT ya? Iya, betul. Kita, aku head coach untuk tim debat DKI Jakarta untuk anak SMA, mempersiapkan mereka untuk ke National School Debating Championship tingkat nasional, ya tingkat Indonesia gitu. Berarti kalau gitu kakak juga pernah itu nggak kayak mempersiapkan mereka buat debat di luar negeri gitu, pernah nggak kira-kira? Atau cuma di dalam negeri aja ya, kakak? Kalau itu lebih banyak ke anak kuliah sih, tapi ya anak SMA juga, cuman banyak kan anak kuliah, jadi mereka biasa ada lomba di luar negeri, tingkat, misalnya tingkat Asia atau tingkat dunia, nah aku bantu coaching ke mereka, buat mereka gitu. juga sih kalau gitu ya? Boleh lah ini share pengalaman kakak dari proses yang kakak lalui, bisa sampai jadi coach sekarang ini tuh gimana dulu prosesnya? Sebenernya kan aku dari kuliah emang aktif debat kan, karena aktif debat dan aku beberapa kali juga join lomba, represent Atma Jaya, terus juga represent Indonesia, jadi aku dapet opportunity dipercayain sama, mulanya tuh dari sekolah dulu, dan itu juga aku ingat banget, pertama kali coaching tuh dapet dari alumni PBI juga, gitu, namanya Gadiza, nah dia yang nawarin aku untuk coaching, pertama tuh di penabur dulu, yaudah itu jadi gig pertama aku, terus yaudah dari situ lanjut-lanjut-lanjut, sampai sekarang masih coaching gitu, karena emang, walaupun kerjanya korporat, tapi aku juga suka ngajar, jadi sampai sekarang masih ngajar gitu. Tapi kakak berarti dari dulu emang udah tertarik, dan emang udah suka debat gitu ya, Kak? Enggak juga sih, sebenernya kalau yang debat itu, gara-gara aku ingat pas masuk, terus ada alumni PBI, namanya Stella, dia tuh juga di ADC, Atma Jaya Bating Club, dan dia bilang, ayo ikut ADC, ikut ADC gitu, nanti bagus buat bantu nilai speaking gitu, kantar belajar debat gitu, terus yaudah ikut, cuma karena itu doang, terus kayak pengen bisa latihan bahasa Inggris, tapi, pengen bisa latihan bahasa Inggris, tapi, di luar kuliah, yaudah jadi aku pilih, apa nih, club yang actively speaking in English, yaudah aku pilih ADC, yaudah dari situ udah kejemur remes sekarang, gitu. Tapi emang, tapi emang kalau kayak, ya awalnya mungkin kayak dari iseng-iseng ikut aja, terus kayak udah kebiasa, kan lama-lama juga jago sih emang sih, Kak? Ya, aku percaya sih, kalau kita rajin, dan hardworking, pasti ada hasilnya. Aku selalu percaya itu, dan selalu bilang, kanan-kanan aku kayak gitu. Oke, ini kalau boleh tahu nih, kegiatan Kakak selama di, apa, di English Bering Coach, itu kegiatannya kayak apa aja ya, Kak? aku sehari-hari kan, biasanya nyaki materi buat mereka, sama, biasanya materinya itu tuh berupa bahan apa, strategi, strategi debat, sama materi-materi kayak misalnya berita, karena di debat itu, yang didiskusiin tuh banyak topiknya, nggak cuman, soal, misalkan kayak soal, edukasi gitu ya, tapi bisa juga misalkan soal, hubungan internasional, politik dalam negeri, politik luar negeri, jadi ya, aku bantu mereka untuk share-share pengalaman, apa, materi-materi ini, gitu. Jadi materinya luas sih sebenarnya, tapi basically, job desknya ya, untuk nyiapin materi, dan kasih mereka feedback, apa yang perlu, apa yang udah bagus, apa yang perlu ditingkatin lagi, gitu. Tapi itu emang, itu emang bagus sih, kalau menurut aku, soalnya itu kayak, membuka pandangan kita juga lebih luas, kan, terhadap-terhadap. Betul. Aku juga kemarin tuh ada, ini kok diminta sama Memlani, untuk nge-coach tim PBI, karena mereka turun satu kompetisi, gitu. Itu kayak pertama kalinya deh, aku tahu, tim PBI ngirim, karena biasa kan, nggak kirim ya, lombanya biasa dari ADC, gitu. Ya, ngebantu banget sih, terutama nanti kalau udah kerja, gitu. Terus, kayak, keuntungan atau tantangannya kakak, selama ini, selama di English Debating Coach, itu apa aja ya, kak? Aku mulai dari untungnya dulu ya. Keuntungan sih sebenarnya, mungkin lebih karena, ya, to some extent, kalau lagi capek kerja korporat, coaching itu sebenarnya kan, karena aku memang passionnya, di ngajar, jadi aku merasa senang, gitu. Keuntungannya ya, aku merasa lebih senang aja, gitu, untuk, untuk, bantu, ngeliat anak-anak, itu jadi lebih baik, itu kayak ada, apa ya, rewarding experience, gitu. Kayaknya keuntungannya disitu deh, kayak rewarding banget, gitu. Dan, itu something yang, ya, beda aja, kalau kerja korporat, ya nggak akan dapat. Karena kan, kalau kita ngajar, kita ngeliat perkenangan mereka, dari, awal banget, dari zero, terus mereka bisa achieve, nah itu adalah sesuatu yang rewarding, dan itu keuntungannya menurut aku. Dan bisa kenal lebih banyak orang, aku coaching banyak banget orang dari yang mungkin, umurnya beda-beda 10 tahun, kali dari aku juga. Jadi, jadi, se, apa ya, se, 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 se juga networking juga makin banyak, gitu. Aku juga networking sama banyak guru-guru, pejabat-pejabat pemerintah, gitu, dan menurut aku itu keuntungannya. Kalau untuk tantangan, tantangannya, ya, semua tipe, ini kayaknya juga, untuk kalau kita ngajar ya, tantangannya mirip-mirip lah ya. Anak-anaknya tipe-tipenya beda-beda, ada yang mungkin mereka males, ada yang rajin, terus abis itu, ada yang susah banget nangkep, gitu. Jadi, menurut aku, tantangan yang common, gitu. Cuman, ya, asal kita bisa kasih mereka motivation, dan merekanya benar-benar serius, menurut aku, semuanya bisa di, bisa, ya, bisa di, ini lah, bisa dibantu, dan mereka bisa improve, gitu. Iya. Kalau menurut aku juga, itu sih, kalau mungkin tantangan untuk ngajar, itu agak kayak pendekatan ke siswanya masing-masing, itu kayak, untuk kita bisa melihat karakternya mereka, dan kita kayak, bangun karakternya mereka, jadi gimana motivasi mereka itu, itu sih penting sih, ya, buat aku. Iya, betul, betul, betul banget. Terutama yang masih, masih, masih sekolah, ya, gitu. Terus, kan selama di pandemi, itu tetap online ya, Kak? Berarti sampai sekarang? Iya, masih online sampai sekarang. Jarang. Pernah offline, nggak? Kalau lagi pandemi, nggak sih, so far. Paling cuma, paling aja. tapi dulu, ya, selalu offline. Jadi, sekarang ikutin aja, kayak gimana. Tapi tuh, mengurut kata sendiri, lebih enak online, atau offline? Enakan offline sih, karena, interaksinya tuh, lebih dapet. Ya, mungkin kamu juga, kalau masih kuliah, juga ngerasanya, lebih enak offline ya, karena ada interaksinya gitu. Dan, abis selesai, kan kita kayak, biasanya tuh, kalau offline, abis latih, kayak bisa pergi kemana, terus makan, jadi ada bonding timenya gitu. Kalau sekarang bonding timenya, paling yang ngobrol, main game gitu kan. Ngobrol sih, paling banyak gitu. Cuman, nggak bisa sampai yang, gimana banget pergi sama mereka. Ya, itu, itu yang dikangin sih, kalau offline ya, bener. Kamu semester berapa sekarang? Sekarang, aku semester empat. Tapi, sebenernya sempat offline juga sih, hybrid gitu. Terus kayak, ya emang asik sendiri ya, kalau offline. Jadi, kita juga kayak lebih fokus, sama pelajarannya. Kalau online kan, dia suka kayak, agak ngantuk, atau distrax sama banyak hal, itu sih sering banget. Bener, bener. Itu juga tantangannya, kayak, ya standar lah ya, kalau kita ngajar, terus online, kalau mereka nggak, on camp, kita nggak tahu, mereka lagi ngapain, dengerin atau enggak, gitu kan. Jadi itu, ya itu juga, itu another weakness-nya sih. Oke. Oke. Terus, mungkin, kita bisa nostalgia dikit ya nih, kayak, dulu pas jaman kuliahnya kakak aja nih ya. Kayak, dulu tuh, apa yang memutus, yang bikin kakak memutuskan untuk, kuliah di PBI, untuk bergabung dalam keluarga PBI Atma Jaya ini? Oke. Apa, kayak kemauan sendiri atau gimana? Oh iya, itu kemauan sendiri sih, aku nggak dipaksa siapa-siapa. Jadi, dari dulu, emang, aku suka, ya kayak, aku suka ngajar, terus abis itu, aku suka bahasa Inggris, jadi emang pengen, cari jurusan bahasa Inggris kan. Nah, aku ngeliat beberapa, fakultas, dan di, di universitas yang lain, terus aku bandingin, testimoni alumni, sama, kampusnya gimana, grade-nya, gitu ya, kayak, mana yang bagus, dan pas aku banding-bandingin, menurut aku, Atma yang paling, prospeknya yang paling bagus, gitu. Yaudah, jadi aku, udah-udah aku ke Atma aja, gitu. Yaudah dia, aku suka Atma, gitu. Ya, terus, kakak juga ngerasa, kayak, lingkungannya gimana, lingkungan Atma aja, kayak, nyaman, sportif gitu, atau gimana? Supportif sih, aku ngerasa, semua dosen di PBI, semuanya tuh, baik, dan emang mereka, pasiennya tuh ngajar, gitu. Jadi, mereka bener-bener personal banget, ya, kan, kalau masih, kas aku dulu masih offline, kan. Kita tuh, deket sama dosen-dosen, kayak sering ngobrol, gitu. Terus, kita juga sering ketemu, gak cuman ngomongin ini ya, ngomongin pelajaran, gitu, tapi a lot of things lah, gitu. Dan, dosennya tuh bener-bener, kayak, ya, mereka mendidik kita, tapi kadang mereka juga bisa jadi temen, gitu loh. Nah, itu yang menurut aku bikin betah, environment-nya, gitu. Iya, kalau kayak, selain ngajar, kan, kayak, jadi temen kan, juga, rasa lebih deket kan ya, lebih, gak bet lah keluarganya itu. Betul, betul. saling percaya satu sama lain itu, itu sih yang penting, bener. Iya, bener-bener. Terus, dulu, itu, apa, Kakak juga salah satu mahasiswa aktif, yang kayak, sering gabung di pangetia, atau organisasi, gitu? Iya, aku pernah tahun 2013, kalau gak salah. 2013, aku jadi ketua English Day. jadi, aku gak tahu sih sekarang masih ada atau enggak ya, tapi kalau dulu kan, oh masih-masih, jadi sekarang, kalau dulu kan offline, jadi kita pergi ke puncak, yaudah, kita, di sana bikin, jadi aku bikin panitia, bikin acaranya, gitu. Terus juga, aktif paling juga sebagai, ini ya, kayak ikut mahasiswa berprestasi, gitu juga aku ikut. Tuh. Eh, Kak, aku penasaran nih, kalau kayak English Day, pas dulu offline, itu, itu tuh gimana ya? Kayak, berapa hari, atau kayak cuma satu hari, dan acaranya tuh gimana aja tuh? Oke, sekalian bisa ngebandingin kali ya? Kalau aku tuh dulu, seinget aku, tiga hari, dua malam. Tiga hari, dua malam. Terus isinya tuh seru, kayak kita main game offline, kolam renang, kayak acara di kolam renang, game-game-game yang kayak, water games gitu. Terus, game-game yang team building. Jadi, pada dekat satu sama lain. Terus, dulu ada beberapa mahasiswa asing, jadi ada pertukaran pelajar, jadi ada beberapa mahasiswa Jepang. Nah, yaudah, jadi kita tuh, jadi kita sama-sama, makin dekat gitu loh. Dan sama, apa, makin, makin, mereka juga makin kenal kita, kita makin kenal mereka, gitu. Jadi, English Days-nya tuh, kayak acara ngumpul-ngumpul seru, tapi ya, full pakai bahasa Inggris. Terus, kalau pakai bahasa Indonesia, nanti dihukum gitu kan, dapet kayak poin penalti gitu. Ya, kayak gitu kira-kira. Kalau, sekarang gimana? Kalau sekarang itu cuma satu hari, enggak, satu hari full juga, kayak setengah hari juga, setengah hari sih ya. Terus, kayak acaranya juga, agak kayak seminar itu, terus, agak acara kayak main-main, dan acara kayak, ngecen, yal-yal gitu, lomba yal-yal itu. Oh, sama-sama. Aku juga ada, ada itu tuh. Tapi kalau dulu seru banget. Iya, kayak adik. Pensi. Kayak mini-mini, bukan drama sih. Ya, kayak pensi lah. Jadi, setiap tim kayak harus kasih, kasih sesuatu gitu, kayak penampilan, gitu. Kamu juga enggak? Sama? Enggak. enggak? Lebih. Kayak, yal-yal aja sih sebenarnya. Oh, adik mungkin, paling kayak, kompilasi nyanyi, atau, ya itu termasuk sama yal-yalnya juga sih sebenarnya. Oh, oke. Aku juga ada yal-yal, tapi ya, lebih banyak sih ada penampilan juga, gitu. Tapi kalau kayak, misalkan, kalau offline kan bisa, tuh, tiba-tiba kayak ada penampilan drama, atau gimana, itu yang seru, yang terbogol sih itu. Bener, bener. Terus, pas dulu berarti, kakak pernah satu kelas, sama yang pertukaran pelajar dari Jepang itu, aku tuh lupa deh, ada enggak ya kelas sama mereka, tapi aku inget, aku kayak beberapa kali jalan sama mereka, jalan-jalan. Jadi kan, walaupun, kelasnya itu beda, oh, kayaknya mungkin semester dua kali ya, pas udah bisa milih kelas, nah itu ada yang satu kelas sama mereka, gitu. kayak bisa belajar mungkin, bisa belajar February lain gitu, itu asik nih. Iya, itu mereka dari Jepang. Jadi mereka disini belajar bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. kalau lu sekarang, kalau lu sekarang enggak tahu kayak ada pertukaran pelajar atau enggak sih, tapi kayaknya enggak sih, karena kan masih pandemi ya, jadi kayak susah gitu. Bener-bener, ya, kalau online enggak sih, betul-betul. Terus, oh iya, oh iya, sekarang itu kan ada kayak banyak nih, mahasiswa baru yang kayak masuk ke ProBPBI. Kayak kemarin itu, yang angkatan 2021 itu, itu lebih banyak pokoknya dari angkatan aku. Mungkin banyak nih yang pengasaran, kayak apa aja sih yang bisa kita dapetin selama berkuliah di PBI ini? Oke, menurut aku kan memang diajarinnya, tujuannya kayak biar bisa ngajar gitu ya, biar bisa jadi guru gitu, tapi awalnya di PBI pasti diajarin dulu kayak dasar-dasar bahasa Inggris gitu, jadi dari kayak reading, writing, speaking, listening, itu semua dikasih tahu dulu basicnya, nanti pas udah semester-semester atas baru diajarin how to teach gitu, dan biasanya ada internship ke sekolah, jadi kita ngajar langsung gitu, dan kita boleh pilih mau ngajar yang anak-anak kecil, atau ngajar yang udah lebih dewasa, kayak misalnya anak SMP, SMA gitu, nggak ada yang kuliah, cuma anak SMA doang. Nah, dari situ, menurut aku yang bisa didapetin juga PBI banyak fasilitasin juga sih, kayak misalkan lomba-lomba, banyak ngirim buat ikut lomba, kayak misalnya lomba bahasa Inggris speech gitu, atau story writing gitu-gitu ya, beberapa kali aku lihat ikut gitu, dan menurut aku itu fasilitas yang bagus, kalau mau CV bagus buat kerja, banyakin ke lomba gitu, sama banyakin organisasi, itu sih sebenernya, dan menurut aku di PBI, ada fasilitasnya untuk semua itu gitu. Iya, kayak kita udah di fasilitasin banyak hal, tinggal kayak ini keputusan kita aja untuk ikut, atau nggak itu sih. Iya, bener-bener. Sangat disarangin sih untuk ikut sih ya, temen-temen. Soalnya itu bingung-bingung membantu banget, buat kayak mengambah pengalaman kita juga, nggak cuma kayak buat tambahin banyak CV, tapi pengalaman itu yang penting. Iya, tujuh banget. Oh iya, tadi kan kakak bilang, internship ke kayak sekolah, kayak SJ, SMP, SMA, nah itu magangnya itu bisa, kita bisa pilih sekolahnya, kayak in particular di sekolah mana gitu nggak suka? Kalau aku dulu ada list sekolah, terus aku dipilihin deh. Eh nggak deh, boleh dipilihin sama dipilihin listnya, tapi ntar kita bisa pilih dari list itu mana. Jadi aku pilih yang deket rumah sih dulu, biar gampang ya. Iya, bener. Saya harus datang pagi banget kan. Terus itu kakak magangnya berarti berapa lama? Itu satu semester aja atau? Nggak sih, tiga bulan, nggak nyampe satu semester. Tiga bulan aja. Jadi kalau kurikulum yang baru ini tuh, kalau yang dari aku, jadi nanti kita dua kali magang, jadi yang pertama itu magangnya kayak di sekolah-sekolah, terus yang kedua itu kayak baru kayak di perusahaan, soalnya kayak lebih diperluas lagi kan, jadi bukan kayak... Oh, bagus banget. Iya, kak. Jadi sekarang kan, apa, agak kayak digital education gitu kan. Hmm. Jadi kayak ke perusahaan kayak gitu, atau kayak ke perusahaan puting nasional, atau translator gitu. Sih banyak, lebih banyak sih sekarang, lebih terluas. Jadi kayak, buat job opportunity, nanti-nanti juga bakal luas banget. Wah, very nice to hear. Oke, terus pas, ketika kakak masuk PB ini, emang awalnya pengen jadi coach, atau kayak teacher gitu, atau, atau nggak ya, atau kayak ada keinginan lain gitu. Tapi karena kakak suka singgir sih, kakak pengen di singgir. Dulu emang maunya jadi guru sih, kayak jadi kayak mikirnya mungkin jadi guru kali ya, kayak di sekolah-sekolah, internasional gitu. Tapi ya, abis udah mulai, makin-makin aktif, di debat, ya aku ngeliat ada opportunity lain gitu. Jadi aku malah masuk ke korporat sekarang gitu. Jadi aku mulai karir korporat, jadi management trainee, di perusahaan multinasional, terus sampai sekarang, jadi aku selalu di korporat terus gitu. Dan kebanyakan di multinasional companies, jadi dari luar negeri gitu. Tapi ya, karena masih suka ngajar, makanya masih nge-coach debat. Gitu. Yang ngomongin ya soal multinasional companies, itu by tech? By tech? Ya, tiktok. Mungkin lebih tampak tiktok lah ya. Itu, berarti kakak kerjanya, misalnya, kayak job desk-nya tuh, misalnya, apa aja? Kalau gitu. job desk aku sebenarnya teknikal, nggak ada hubungannya lagi sama apa yang aku pelajarin di PBI. Karena lebih ke kayak ngurusin produk, teknologi gitu, sama proses gitu. Cuman mungkin yang aku bisa ambil dari jurusan PBI adalah, kan dulu kan dilatih untuk jadi guru, ya kan? Dan menurut aku itu ngebantu, karena ada beberapa kali aku kerja, aku harus kasih training ke orang. Gitu. Kasih training atau buahin seminar. Nah, karena udah biasa ngajar, dan ngerti cara ngajar, kayak harus ngeliatin, harus metodenya kayak gimana. Terus, harus perhatiin anaknya gimana gitu. Nah, menurut aku, itu kepake banget di dunia kerja gitu. Ya, itu kayak buat ngajar atau training-nya itu pake bahasa Inggris ya? Iya, pake bahasa Inggris. Kadang pake bahasa Indonesia juga. Tergantung, tergantung participants-nya siapa. Ini bisa, karena ada kayak participants dari luar nih. Iya, bisa. Karena, karena multinasional companies, biasa banyak ekspat kan? Atau colleagues-colleagues dari negara lain, jadi harus ada yang pake bahasa Inggris. Oke, oke. Oke, dari yang aku baca di CV sebelumnya, kayak buat background check, itu tuh kakak berhasil dapet dolar kumulat ya? Kayak 3,91 itu digi banget loh, kak. Bingin keren banget. Nggak, biasa aja kok. Katan aku banyak kayak gitu juga. Sorry, agak nge-lag. Iya, kan. Lanjut lagi kan kakak kumulatnya 3,91 yang lulus itu gede banget sih. Boleh nggak ngekasih kayak tips buat kita, buat kayak gimana biar kita bisa lulus kumulat? Yang penting belajarnya fokus sih menurut aku, gitu. Fokus dan, kalau misalkan memang nggak ngerti, bisa nanya temannya yang lain, gitu. Jadi, pastiin juga kayak, apa yang nggak ngerti, kita tanya temen sama tanya dosen, mereka akan bantuin kita, gitu. Tapi menurut aku yang paling penting, ya harus fokus sih dan rajin, gitu. Karena kayak ada beberapa pelajaran ya, yang aku ingat banget. Kayak misalnya pelajaran vocabulary, gitu. Vocap itu kan banyak banget hafalannya. Ya, kita harus rajin. Hafal, gitu. Kita harus baca. Dan nggak bisa kayak, oh yaudah deh, kita cuma baca dikit, terus yaudah ingat. Mungkin ada, mungkin beberapa susah ingat, gitu kan. Jadi harus baca ulang-ulang, gitu. Jadi menurut aku yang penting rajin dan fokus. Dan pasti bisa kok, gitu. Kalau memang nggak ada yang ngerti, baru nanti bisa tanya temen lain yang ngerti, tanya dosen lagi, gitu. Kalau untuk aku sendiri, kayak terlebihnya untuk vocabulary, kalau cara aku sih, ini sih, ya emang sering-seringin baca, terus kayak, kalau kita sering ketemu kata itu, kan kita lama-lama ingatkan ya, artinya gimana. Itu sih. Itu bisa dipakai sebenarnya. ngomongin soal pelajaran atau mata kuliah nih, dulu, itu mata kuliah yang paling kakak suka nih apa ya? Apa yang aku suka? Apa ya? Mungkin writing kali ya, writing sama reading. Karena suka nulis? Nggak suka, ya sebenarnya nggak suka-suka banget ya. Cuman, kalau nulis kan kayak kita bebas gitu kan, bisa kreatif, topiknya kita bisa explore. Nah, itu aku tuh suka, gitu. Kalau reading juga, kalau reading aku suka baca, gitu. Nggak harus novel ya. Kayak aku rajin baca berita, kalau ada waktu ya, baca novel, atau baca buku-buku yang non-fiction lainnya, gitu. Jadi ya, dua pelajaran itu aku paling suka. Terus, menurut kakak nih, kira-kira apa aja ya keuntungan dari yang kita dapet dari belajar bahasa, terutama bahasa Inggris? Menurut kakak? Itu keuntungan. Keuntungan dan kepentingan juga ya. Karena sekarang semuanya udah oke bahasa Inggris sih. Itu, itu, kalau nggak bisa, susah banget untuk menurut aku dapet kerja. Terutama kalau mau kerjanya ya kayak di perusahaan asing, gitu ya. Kalau cuma mau di, ya bahkan lokal pun, di perusahaan lokal juga, mereka pasti ngewajibin kita untuk bisa bahasa Inggris. Soalnya, klien-klien mereka atau investor mereka tuh orang asing, gitu. Dan presentase, dan semua report, semua communication tuh dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, menurut aku, susah untuk dapet kerja, gitu. Jadi ya, penting banget. Jadinya, menurut aku dapet kerja bisa lebih gampang. Iya, bener banget. Apalagi sekarang kan semua pekerjaan sebenarnya kayak butuh kayak kemampuan bahasa Inggris, gitu ya. Karena, kan menurut aku, ya karena dengan pengaruh dari kayak globalisasi, gitu. Jadi, pasti banyak chance buat kayak perusahaan atau berbagai profesi itu kerjasama sama kayak profesi yang di luar Inggris. Jadi, kayak itu butuh banget buat kayak bisa bahasa Inggris buat komunikasi sama mereka. Iya, bener banget. Bener banget. Betul banget. Oke. Terus, menurut pandangan kakak nih, gimana profil lulusan PBI UAJ dari tahun ke tahun? Kakak kayak mantal gitu nggak kayak profil lulusannya dari tahun ke tahun? Oke. Aku nggak tahu mantal tahun ke tahun tapi kayak tanggatan aku aja ya. Teman-teman aku penyakit mereka jadi guru terus habis itu ada banyak yang S2 habis itu mereka mau lebih dalam lagi ngajar, gitu. Dan ada juga yang mereka jadi rekruter, gitu. jadi menurut aku spektrumnya luas sih. Nggak cuma ngajar doang, gitu. Karena kan mungkin karena berhubungan juga sama development terus berhubungan yang penting bahasa Inggrisnya kan lebih lancar, gitu. Jadi bisa juga jadi rekruter atau pekerjaan-pekerjaan lain, gitu. Banyak sih. Beberapa alumni yang angkatan atas ya yang aku lihat juga mereka ada yang jadi guru ada juga yang mereka berkarir di kayak misalkan di MNC juga korporat, gitu. Jadi spektrumnya luas kok nggak cuma jadi guru aja, gitu. Emang kayak apalagi sekarang makin luas juga sih. Iya, bener-bener yang kayak kamu bilang juga itu bener banget kayak digital education itu kan udah banyak banget sekarang ya. Jadi nggak guru bener-bener banget bisa jadi translator, bisa jadi content creator. kayak gitu. Iya, bisa jadi content writer juga sih. Karena aku sebenernya pribadi pengen jadi content writer. Itu bakal banyak banget nanti. Makin banyak profesi yang kayak butuhkan kayak kebutuhan business gitu. Iya, betul banget. Kayak kamu bikin social media, gitu, konten. Iya, bisa banget. Itu, itu. Kalau boleh nih ya, Kak. berikan lima kata dong nih yang bisa menggeskripsikan profil PBI. Profil PBI ya. Coba aku pikirkan dulu. Mungkin pertama, kekeluargaan. Karena menurut aku temen-temennya baik dan dosen-dosennya juga baik banget semua dan saling pengertian. Terus yang kedua, asik. temen-temennya juga asik menurut aku. Lima ya, tiga. Tiga apa ya. Menarik pelajarannya. Menarik. Ya, menurut pelajarannya menarik. Terus, yang keempat, challenging. Jadi, challenging juga at the same time. Karena, ya, ada pelajaran-pelajaran yang bisa, ya, bener-bener susah banget lah. Karena menurut aku kayak, ngajar ya, bikin materi, ngajar gitu. Atau kayak metode-metode penelitian. Itu kan susah ya. Lumayan. Iya, itu susah. Jadi, challenging juga. Gitu. Terus, yang kelima, yang kelima, yang kelima, aku harus memikirkan dulu. Karena, yang kelima, yang kelima, yang kelima, yang kelima, yang kelima, bahagia, gitu. Jadi, kayak, karena lingkungan mengajarnya juga, baik, akomodatif, nah, itu jadi membuat kita bahagia gitu loh. Maksudnya, kayak, nggak ada senioritas, gitu. Jadi, kayak result dari semuanya, ya, menurut aku bahagia, gitu. Nggak aneh. Aneh, nggak jelas, gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi, menurutnya kakak, lima kata yang menggambarkan PBI-nya, itu, keluargaan, asik, mengarik, challenging, dan bahagia, ya. Ngomongin soal bahagia, nih, kakak, ada nggak kayak momen, yang paling berkesan, dan berharga, yang selama kuliah di PBI, yang bakal kakak inget terus, tuh, murni. Apa ya, yang berkesan banget, mungkin, jadi, best graduate kali ya. Iya sih, itu, itu keren banget, sebenarnya bakal gini. Tadi, udah berkeluarnya itu, wow. Keren sih. Eh, ini, kakak ada pesan-pesan nggak, ini untuk mahasiswa PBI, yang akan masuk ke dunia kerja, yang ingin melanjutkan profesi, seperti kakak. Oke, ini berarti buat yang mau lulus ya? Iya, itu boleh. Yang, mau masuk ke dunia kerja, yang penting sih, pertama, CV-nya, nggak jadi CV dulu, pertama, harus tahu, kamu mau apa, profesi yang kamu mau jalanin apa, karena semua butuh preparation, kamu mau jadi guru, butuh preparation, kamu mau jadi, misalnya, katanya ya, mau jadi content writer, itu butuh preparation, mau kerja apapun itu, gitu, itu butuh preparation, atau bahkan kamu mau, ganti field, gitu ya, kayak beda banget, itu juga butuh preparation, misalnya kamu harus ambil banyak course, atau less tambahan, gitu, yang penting kamu tahu dulu, kamu mau apa, yang profesinya, terus yang kedua, baru, kalau emang kamu udah ngerasa siap, termasuk CV, skill-nya udah siap, kamu udah harus nyebar-nyebarin tuh, semuanya CV-nya, gitu, jangan lupa juga untuk, memperluas networking, karena networking yang akan bantu kamu dapat kerja, gitu, aku dapat kerja sama aku, karena dari networking, gitu, dan setelah itu, karena networking, 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 gitu, jadi, jangan cuman fokus, belajar doang, tapi networking-nya tuh zero, menurut aku itu, susah nanti, ya, jadi, ya, banget gitu, dan, kalau memang udah kepanggil interview, pas lagi interview, jangan lupa, sebelum interview-nya deh, prepare juga, banyak nonton, kayaknya di Youtube, di TikTok, itu tuh banyak banget, tips-tips, untuk bisa interview, udah, kalau deh interview, yang penting ya, pede aja, dan santai, udah, kamu pasti bisa dapat kesempatan, jadi, tau dulu, mau apa, jangan asal, kayak, pilih kerjaan juga, tapi kamu, mungkin gak suka, karena nanti, kerja kan, ya capek gitu, kalau kamu gak enjoy, juga nanti, ke depan. Ya, jadi kayak, emang, untuk pertama-tama itu, kayak harus mengalir diri kita juga, untuk kayak, kita sukanya apa, passion kita gimana, kayak, kita harus persiapin, dulu, jauh-jauh hari, untuk ke depannya, gitu ya. Iya. Iya, oke, aku juga merasa gitu, bener banget. Oke, terus kayak, kakak ada saran gak nih, buat kayak calon mahasiswa, yang sekarang, yang masih ragu, pengen masuk ke jurusan pendidikan, bahasa Inggris? Maksudnya, saran apa nih? Saran kayak, kayak, maksudnya kayak, mungkin kan ada banyak mahasiswa, calon mahasiswa, yang kayak, masih bimbang, mau, kalau di pendidikan, bahasa Inggris, bentar, gimana ya, atau kayak, mungkin di jurusan layah, atau gimana, kayak, ada sarannya gitu, gak buat mereka? Ya, lagi-lagi, tergantung, kamu, passionnya, dan, impian kamu, tuh apa gitu, ya, tapi kalau, kamu pun juga masih bingung, kamu mau apa, tapi kamu ngerasa, kayaknya aku tertarik, di, apa, bahasa Inggris gitu, belajar bahasanya, ya, masuk aja dulu gitu, karena, kan di jurusan bahasa Inggris, kayak yang kamu bilang, sekarang, intensifnya makin banyak pilihannya, ya kan, itu tuh bisa jadi, itu bisa jadi kayak, entrance lah, kayak, pintu pertama gitu, untuk masuk ke dunia kerja, jadi menurut aku, kalau memang kamu ada kesempatan, misalkan, sekarang, dapet, kayak misalnya udah daftar gitu, atau kayak udah test, udah keterima, terus bingung, aduh ambil gak ya, ya, selama kamu ngerasa bahwa, kamu emang tertarik, bahasa Inggris, atau kayak tertarik untuk eksplor, lebih lanjut, yaudah masuk aja dulu, coba dulu, karena menurut aku, gak masalah juga sih, gitu, kayak aku juga kan masuk, kiranya mau jadi guru, eh, ternyata ada opportunity lain, gitu, itu akan datang sendiri, gitu, jadi ya sekarang, jangan takut dulu, ya, apa, jalanin dulu aja, karena gak ada yang tahu, gitu sih. iya, iya, kayak, yoga, kalau yoga, jalanin aja lah ya, pokoknya, kayak, mumpung ada kesempatan, lebih baik kayak ambil kesempatan itu, daripada kayak kita, nyasel nantinya, karena gak ambil kesempatan itu, Ya, bener, dan menurut aku, dibandingin, ya, Atma Jaya, Atma Jaya bisa, bisa survive, karena memang swasta, yang bagus, gitu, jadi, jangan takut, soal masalah kualitas mendidikan, dan, misalkan, bingung, gitu kan, aduh, apa gitu, jurusan PBI, atau jurusan lain, gitu, ya, coba, pikirkan mateng-mateng aja, karir opportunity-nya tuh kayak gimana, dan pelajarannya tuh apa aja, dan menurut kamu, kamu mungkin lebih suka, kamu lebih suka pelajaran yang ada di PBI, dibanding jurusan lain, dah, mungkin emang harusnya kesana, gitu. Iya, bener-bener, bener banget sih. Oke, nggak terasa sih, ini kayak udah, kita udah sampai di, penghujung sesi, kayak, ini kita kayak, sebenernya ngomong cepet juga sih, kayak ngalir aja terus, 40 menit. Nggak lupa ya, kalau gitu, pertama, makasih banget nih, buat Kanggi, yang udah meluangkan waktunya, untuk, bergabung, kayak untuk, jadi ngerasumber di PBI in 60 Minutes ini, dan untuk kayak temen-temen yang berita di Gasti, juga makasih banget loh ya, temen-temen, untuk bergabung di perbincangan kali ini. Yay! Nah, oh iya, buat kalian yang, mau gaftar di Atman Jaya nih, langsung aja nih ya, segera gaftar, sifatnya ya, sebelum gaftarnya ditutup ya, cepet aja, nggak apa-apa. Oke, I'm Stephanie, signing off the show, thank you everyone, so, see ya, bye-bye. Bye-bye, thank you. Yeah, thank you for watching PBI in 60 Minutes, you can be agot-ing. Bye-bye.